Intro Gak ada anak perempuan yang gak suka sama Barbie, gak usah anak kecil. Orang besar aja masih ada yang suka sama Barbie. Saya kalau ngeliat Barbie sebanyak ini saya iri banget karena waktu kecil saya cuma boleh satu Barbie sama ibu saya. Cuma satu aja karena pada saat itu juga memang belum banyak. Dan kebetulan ayah saya waktu itu masih apa namanya dikirim untuk kuliah. Jadi karena mahasiswa jadi kita cuma boleh satu Barbie. Nah Barbie-Barbie ini punyanya seorang anak kecil yang tamu saya berikutnya. Tapi kata ibunya sih ini boleh jadi punya saya semuanya. Jadi nanti saya tanya nih ke anaknya. Jadi tadi saya ngobrol sama ibunya. Anaknya udah melotot di ujung sana. Liatinnya begini. Saya ngomong sama ibunya dan ibunya bilang gak apa-apa Sarah ambil aja semua Barbie-nya. Kasian Sarah masa kecil kurang bahagia katanya gitu. Saya mau cek ya sama anaknya bener gak boleh buat aku. Keona sini dong. Jalannya susah banget ya. Karena pakai gaun ini kamu ini seperti Barbie beneran deh. Ini baju Barbie. Oh ya? Cantik banget ini baju. Ini kamu pakai setiap hari baju kayak gini. Iya. Setiap hari? Wow keren banget. Rambutnya juga kayak gini setiap hari. Iya. Ke sekolah juga? Iya. Oh my God pasti paling cantik di kelasnya ya. Umurnya berapa? Lima. Lima berarti udah SMA ya? Udah? Iya. Keren. Oke duduk sayang. Eh susah. Jalan. Oke. Jalannya susah kalau pakai gaun panjang. Takut keinjek-injek ya. Aku pengen tanya. Boleh ga bener semua Barbie ini buat aku? Tadi mamahnya bilang boleh. Mamahnya yang mana kamu tunjukin ke aku mamahnya? Yang pakai baju putih sama hitam. Nah ini yang garis-garis bajunya. Iya. Oke. Nah iya mamahnya ya. Tadi mamahnya bilang Sarah ambil aja Barbie-nya. Apalagi Barbie yang dokter katanya boleh diambil. Ini yang dokter kan? Iya. Jadi ini buat aku ya? Bener. Bener engga. Katanya boleh tapi engga. Ini Barbie favorit kamu ya? Iya. Kenapa kamu suka banget sama dia? Dia kenapa dia ke belakang terus? Tiap aku giniin. Dia gitu terus. Dia dokter tulang. Kenapa dia begitu? Jago yoga kayaknya dia. Kenapa kamu suka banget sama? Kenapa kamu suka banget sama yang ini Barbie-nya? Karena dia dokter. Karena dia dokter. Memangnya kamu cita-citanya mau jadi apa Keona? Dokter sama Barbie. Mau jadi dokter dan mau jadi Barbie juga. Wow. Keren banget mau jadi dokter. Kamu tuh pengen jadi dokter apa? Dokter anak. Dokter anak? Oh mau jadi dokter anak. Kamu berani enggak disuntik? Kalau dokter kan harus nyuntik anak kecil kan? Kamu udah pernah disuntik belum? Pernah. Nangis enggak? Enggak. Enggak nangis? Berarti berani dong? Dipeluk sama mami. Oh dipeluk sama mama. Berarti nanti kalau sudah besar kamu enggak boleh takut lagi. Jadi mamanya enggak usah ikut-ikutan kalau kamu udah jadi dokter ya kan? Aku pengen tahu ada berapa sih koleksi Barbie kamu? Banyak banget ya? Katanya ada fotonya ya? Boleh kita lihat foto koleksi Barbie-nya? Ini nah oh my God bukan cuma bonekanya aja. Ada rumah Barbie, ada tas Barbie. Kenapa sih kamu suka banget sama Barbie? Karena Barbie modelnya lebih bagus dari prinses. Barbie itu lebih bagus dari prinses. Kamu enggak suka ada kocan? Da kocan itu apa sih? Ada boneka. Boneka da kocan nanti tanya sama mama-mama da kocan itu apa gitu ya. Coba kamu lihat selain yang dokter ini. Kamu ceritain ini Barbie- Barbie apa aja? Yang ini mulai dari sini coba. Barbie I can be. Barbie apa? I can be. Oh dia jago apa ini? Dancing? Iya. Iya oke terus? Ini Barbie apa? Barbie Pinkcu. Pinkcu? Pinkcu. Pinkcu oke ini? Ingat enggak? Ada yang ini kalau yang ini yang kecil Barbie apa nih? Ini anaknya Barbie. Iya tapi enggak pakai bajunya gitu. Oh ini kamu yang pakaiin sendiri bajunya. Iya. Kalau anaknya Barbie namanya siapa sayang? Enggak tahu. Anaknya Barbie enggak dikasih nama? Enggak tahu. Ini Barbie-nya kamu kasih nama enggak satu-satu masing-masing? Iya tapi enggak tahu namanya. Ini aku kasih nama aja nih Puji Ati. Iya. Mau enggak? Namanya bagus. Wahyuni. Desyanti. Ya. Rohimah. Nah coba kamu pilih satu nama buat yang ini. Ada enggak yang mau kamu kasih nama ini? Ini cantik banget nih. Kayak Chris Dayanti. Pinkcu. Hah? Pinkcu. Pinkcu. Iya. Yang itu Pinkcu. Ini Pinkcu. Pinkcu 01, Pinkcu 02 gitu ya. Biar ada ini. Kamu seharian ini kalau main Barbie sama siapa biasanya? Sama kakak. Sama kakak? Iya. Mainnya seharian dari pagi sampai sore? Enggak, pagi aja. Pagi aja. Mama suka ngomel enggak kalau kamu main Barbie kebanyakan? Keseringan? Enggak. Enggak. Kamu suka beresin sendiri enggak kalau abis main Barbie? Suka. Oh iya? Iya. Pinter. Jadi kamarnya rapi dong? Iya. Oke. Kamu kan tadi bilang mau jadi dokter. Iya. Sekarang coba pura-pura misalnya aku pasiennya ya. Iya. Aku anak kecil yang mau diperiksa ya. Iya. Nah kamu pura-pura aja pakai alatnya ya. Coba. Bu dokter. Aku tengok rekannya. Kok bu dokter kawa? Bu dokter, talang periksa yang mungkin aku tengok rekannya ketelan apa bajing atau apa kali aku batuk-batuk. Ada apa? Ada cacing. Ada cacing? Gimana caranya aku ngeluarin cacing dari tenggorokan aku bu dokter? Pakai obat. Obat? Obat cacing? Enggak. Pakai apa? Obat apa? Obat tenggorokan. Obat tenggorokan. Nanti cacingnya keluar dari mana? Keluar dari mulut. Dari? Oh ngeri banget ya cacingnya keluar dari mulut. Nanti kalau cacingnya udah mulai katan bu dokter ambil ya. Berani? Berani. Benar. Kalau harus operasi orang berani gak bu dokter? Enggak. Enggak berani? Jadi cuma mau pulsa di luar aja? Iya. Kalau ada yang berdara-dara berani gak bu dokter? Enggak. Enggak, oke. Nanti takut kena baju Barbie-nya ya. Bisa nyanyi mbak? Bisa. Nyanyi lagu apa? Look how we can fly. Lagu siapa? Look how we can fly. Oh itu lagunya siapa sih? Lagunya Princess Story. Princess Story? Iya. Mau nyanyiin gak buat kita? Enggak. Tuh. Bisa gak ngiringinnya kakak Prima? Coba. Coba berdiri. Kamu nyanyi dulu nanti kakak Primanya yang coba ngiringin. Kakak Prima ini mesti diajarin. Coba. Look how we can fly. Look how we can fly. Look and see everything. So mommy and the sky. Look for me and you. Look how we can fly. Yeay. Keren. Keren sih nih saya. Kamu di sekolah sering disuruh nyanyi gak? Pinter banget. Karena kamu jago nyanyi. Aku mau kasih kamu ini. Keren gak fotonya menurut kamu? Nah ini bawa ke sekolah dan kamu langsung dapet cupcake. Boleh kan makan cupcake sama mama? Abis makan yang manis-manis harus apa? Untung cupcakenya. Nah untung dia bertahan. Kuat cupcakenya. Abis makan yang manis-manis harus apa? Minum. Ya harus minum ya. Kalau gak nanti keselok. Batuk-batuk. Abis minum harus apa sebelum tidur? Minum. Minum lagi? Oke. Tapi jangan kebanyakan. Nanti pipis di celana harus gosok gigi ya. Terima kasih sayang. Oke. Masih ada tamu sayang? Masih ada satu lagi? Jadi jangan kemana-mana tetap disara sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.